Alam kata Habib Abdullah Al-Haddad Bainaka wa bain Allah Antara kamu dan Allah Dua-duaan Jangan sampai ada yang mendengar Panjatkan segala Apa yang kau pinta kepada all Allah subhanahu wa ta'ala Karena waktu itu istijabatun doa Doa waktu itu diterima Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantaranya doa kita itu Jarang Artinya tidak dikabulkan oleh Allah Kenapa? Karena kita keduluan Minta sama yang lain Keduluan minta sama yang lain Makanya para orang Salih, para ulama, para awliya Allah itu Kalau dia punya masalah Punya problem Dia mengadukan pertama kalinya Kepada Allah di tengah malam Sebelum dia bercerita Kepada istrinya Sebelum dia bercerita Kepada anaknya Sebelum dia bercerita Kepada gurunya Sebelum dia bercerita Kepada muridnya Dia lebih dahulu Bangun di tengah malam Menceritakan daripada Hal ikhwalnya Dibungkus dengan doanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah disanalah Allah subhanahu wa ta'ala Akan membahagiakan Seorang hamba itu Kadang kita ada problem Masalah keuangan Sebelum ke Allah Datangnya ke bank dulu Kadang kita Kalau adalah masalah Daripada rumah tangga Datangnya ke dukun dulu Ini yang menyebabkan Terhalang daripada Ijabah doa Ijabah doa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi waktu khas Waktu khusus Kita diijabah oleh Allah Coba Coba mulai sekarang Bangun tengah malam Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itulah yang dikerjakan Oleh para orang-orang soleh Yang diajarkan sumbernya Dari baginda Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Jadi ulun nih Bisa datang Lawan orang bahari Ini kisah orang bahari Orang bahari Si din itu Amalan Kadang banyak Sedikit aja amalan Kadang orang wahini Banyak ilmunya Banyak amalannya Macem-macem Cuma kita hendak tahu Orang bahari Datangi orang tua Datangi Uy kai bahasa kita Yalah Ulun empat betakun Kayaknya Ulun nih ada masalah Rumah tangga Kayak apa Supaya bini ulun tuh Ta'at Baik lawan ulun Napa aja di si din Aduk Ika membaca di si din Iyaka na'budwa Iyaka nesta'in Sampat ngarannya Itu aja di si din Amalannya Nah itu orang bahari itu Yalah Kalau orang bahari itu Sedikit aja amalannya Baca salawat Nah ini aja Sudah Ini di sini nampak Baca Iyaka na'budwa Iyaka nesta'in Sampat ngarannya aja Sampat ngarannya aja Sampat ngarannya Orang wahini Ma'amalakal Tuhuk menyempat ngarannya Tata pay macal Sekalinya nampak Isinya isinya Cari apa sih Kepada Allah Ini alimnya Jangan datang kepada dukun dulu Dukun itu mintanya Kebanyakannya kepada jin Jin yang jahat misalkannya Padahal manusia lawan jin Itu lebih hebat derajatnya Manusia Lebih hebat derajatnya Manusia Kejadiannya Nabi Sulaiman Alaihissalam Jadi Nabi Sulaiman ini Diberikan keistimewaan Oleh Allah Disuruh Allah Milih Hei Sulaiman Ikam handak kubari in apa Handak kubari ilmu Handak kubari harta Handak kubari jabatan Disuruh milih tiga nih Handak jadi raja Handak jadi orang kaya Atau handak jadi orang Nambah ilmu aja Biar Nabi Sulaiman Ya Allah Minta ilmu aja gitu Minta ilmu aja khusus Ketika Nabi Sulaiman Minta ilmu Allah berikan kerajaan Dan Allah berikan Kepadanya Harta yang melimpah Lalu kata Allah Seandainya Sulaiman Engkau memilih Raja saja Maka engkau akan jadi raja Cuma miskin Gak punya ilmu Muduh 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 Seandainya engkau Cuma jadi orang kaya saja Engkau gak bakal jadi raja Dan kau juga muduh Tapi ketika engkau Memilih ilmu Allah sertakan Kepadamu Kerajaan Dan juga Allah Sertakan kepadamu Harta yang melimpah Makanya ulama itu Sebagian Mereka berdoa Nabi Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilma Ya Allah Tambahi ilmu Tambahi ilmu Tambahi ilmu Ada minta tambah yang lain Kenapa? Karena minta tambah ilmu Yang lain akan mengikut Bahkan ada seorang Habaib Wali min awliya Allah dihadramut Beliau itu ketika selesai majelis Ini selesai majelis Beliau membaca doa Kenapa doanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi at'amani Warzaqani Min ghairi Hawlin Minni Walakua Sama doa Setelah Makan Jadi Kita makan Besyukur Lewan Allah Dapat diberi makan Oleh Allah Tuntung majelis Sini Kita diberi makan Oleh Allah Sampai ilmu Ini menjadi Bagi mereka Itu adalah Makanan rohani Yang benar-benar dibutuhkan Bagi mereka Nah Nabi Sulaiman ini Sampai alimnya Nabi Sulaiman Sawat Menguasai Atau memimpin Daripada Seluruh Bangsa jin Dan Nabi Sulaiman ini Diberikan keistimewaan Oleh Allah Dengan ilmunya Bisa berbicara Dengan seluruh Binatang Jalan Nabi Sulaiman Lohon bala Tentaranya Hobi Nabi Sulaiman Ini keliling Melihati Masyarakat Melihati rakyat Hobi Sekalinya berjalan Melihat ada Samud Banyak Samud ini Masuk ke lubang Nggak Samud Kenapa Capati Capati Masuk Kenapa Sulaiman Lohon bala Tentaranya lewat Bila lambat Kenapa Injak kita Sekalinya Turun Nabi Sulaiman Pada kudanya Mendengar Nabi Sulaiman Kenapa Nabi Sulaiman Bercepat-cepat Masuk Ayo santai aja Ikan membuat Samud Aku suruh Stop Tentara Stop Seberataan Jangan ada Melangkah Satu langkah pun Sampai semut Semuanya Masuk Ke dalam Lubangnya Baru Kita lewat Sampai alimnya Nabi Sulaiman Tadi Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu Beisi burung Namanya Hud Nah itu Hud Itu menjadi Pelayan Nabi Sulaiman Bilanya Mencari air Dimana Tempatnya Itu Hud Memberi Berita Itu Hud Pada saat Berjalan Lewan Nabi Sulaiman Si Hud Hud ini Biasanya Kalau berjalan Atau terbang Itu Beijin Lewan Nabi Sulaiman Pada waktu itu Ternyata Si Hud Melihat burung Nang sama Sama